Di sebuah kota kecil yang ramai, hiduplah seorang pengemis bernama Hasan. Hidupnya begitu keras dan penuh penderitaan. Ia tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggir kota bersama dua orang anaknya yang masih kecil, Aisyah dan Bilal. Istrinya telah meninggal setahun yang lalu karena sakit, dan sejak itu, hidup Hasan semakin sulit. Setiap hari, ia berkeliling di jalanan, berharap mendapat sedikit belas kasih dari orang-orang yang lewat. Namun, tidak jarang ia pulang dengan tangan hampa. Anak-anaknya sering kali kelaparan. Hasan terpaksa mengganjal perut mereka dengan air putih agar mereka bisa tertidur meski tanpa makan malam. Saat malam tiba, ia sering duduk di pojok gubuk sambil menahan tangis, memikirkan nasib anak-anaknya yang begitu menderita. Dalam hati, ia berdoa agar Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Suatu hari, ketika Hasan sedang duduk termenung di masjid setelah salat, seorang ulama menghampirinya. Sang ulama, yang sudah tua dan bijaksana, menatap Hasan dengan penuh kasih. Wahai saudaraku, aku melihat beban yang begitu berat di pundakmu. Aku tidak punya harta untukmu, tetapi aku ingin memberimu satu amalan yang mungkin bisa meringankan bebanmu. Hasan menatap ulama itu dengan penuh harap. Apa yang harus aku lakukan, Ustaz? Perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad, kata sang ulama. Setiap malam, sebelum tidur, bersolawatlah seratus kali. Insya Allah, solawat itu akan membuka pintu rezeki dan kemudahan bagimu. Hasan pun mulai menjalankan nasihat ulama tersebut. Setiap malam, meski lelah dan lapar, ia duduk bersimpu sambil melantunkan solawat dengan penuh kehusukan. Ia berharap, dengan izin Allah, hidupnya bisa berubah. Meski awalnya tidak ada perubahan yang langsung terlihat, Hasan tetap istiqomah, yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha dan berdoa. Beberapa minggu kemudian, saat ia sedang mengemis di pinggir jalan, seorang pria yang tampak kaya menghampirinya. Pria itu mengatakan bahwa ia sedang mencari pekerja untuk membantunya di sebuah proyek bangunan. Tanpa berpikir panjang, Hasan menerima tawaran tersebut. Dari pekerjaan itu, ia mulai mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membeli makanan yang layak untuk anak-anaknya. Hari demi hari, hidup Hasan semakin membaik. Ia bisa menyewa rumah kecil yang lebih layak dan nyaman untuk mereka tinggali. Hasan bahkan bisa menyekolahkan Aisyah dan Bilal. Semua itu berkat kerja kerasnya, doa, dan solawat yang terus ia lantunkan setiap malam. Tak lama kemudian, Hasan berhasil membuka usaha kecil-kecilan. Ia menjual gorengan di pasar dan usahanya berkembang pesat. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai sosok yang jujur dan pekerja keras. Dari hari ke hari, rezekinya semakin melimpah dan kini ia tak lagi menjadi pengemis. Hasan merasa begitu bersyukur atas semua nikmat yang ia terima. Ia tahu, semua itu berkat solawat yang ia lantunkan dan pertolongan dari Allah. Hasan kini hidup berkecukupan dan anak-anaknya tumbuh dengan bahagia. Meski ia pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit, ia selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa dengan bersabar, berusaha, dan memperbanyak solawat, Allah akan selalu memberikan jalan keluar.